Intro Calon Bupati Lamongan, Solahudin mengawali pengambilan berkas pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati ke kantor DPC Demokrat Lamongan. Pembukaan pendaftaran ini dilakukan sesuai dengan petunjuk dan instruksi DPP Partai Demokrat. Bersama sejumlah tim serta simpatisan, Solahudin bakal calon Bupati Lamongan mendatangi kantor DPC Demokrat Lamongan. Asisten pribadi Wakil Presiden K.I.H.J. Ma'aruf Amin ini mengikuti proses seleksi penjaringan Bupati Lamongan akhir September tahun 2020 mendatang. Menurut K.I.Solah, pengambilan formulir ini sebagai salah satu upaya untuk meranjut koalisi partai besar di Lamongan sebagaimana yang terjadi pada tahun 2014 silam yang dilakukan oleh Bupati Fadeli. Aklamasi bersama demi membangun Lamongan harapan Solahudin demi Lamongan sembodoh yang tentera. Ya, artinya ini kan pada tataran kenapa saya harus daftarkan demokran ini dalam rangka untuk meranjut koalisi partai besar. Kalau nanti di Lamongan ini bisa mengulangi sebagaimana apa yang diserlakukan oleh Pak Bupati kita, Pak Jifateli, di tahun 2014 terjadi sebuah koalisi besar, itu nanti akan aklamasi alangkah indahnya sebagaimana demokrat kemarin dengan Mas Ahayi. Begitu kompak, aklamasi sehingga tidak ada faksi-faksi yang lain. Ini yang kita akan di Lamongan. Semoga bisa terjadi. Sementara itu, menurut Yanwar Yuda Prasetya, Ketua Tim Penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, DPC Partai Demokrat mengaku, penjaringan dimulai pada Senin ini hingga tanggal 21 Maret mendatang. Haji Solahudin merupakan yang pertama kali mengambil formulir penjaringan. Ya, terima kasih. Hari ini baru kita mulai, hari Senin tanggal 18 sesuai jadwal kita. Alhamdulillah hari ini sudah ada Pak Haji Solahudin yang sudah mendaftar, belum jadi orang pertama. Dan juga saya berharap nanti Pak Solahudin juga bisa melengkapi syarat-syarat yang sudah kita tentukan. Semoga waktu kita juga cukup. Dan saya belum tahu juga nanti ke depan beberapa tokoh-tokoh lagi. Yang pasti Pak Solahudin hari ini, orang pertama hari ini. Semoga ini menjadi warna pembuka yang bagus bagi kami, Demokrat, membuka tim penjaringan. Semoga lancar, sukses, dan tanpa halangan jatuh apa-apa. Demi koalisi besar, Kaji Solahudin juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Partai Demokrat, mulai dari DPP, DPW, serta DPD Demokrat Lamongan. Sebelumnya, tiga partai yakni PKB, PDI Perjuangan, dan Partai Gerindra sudah mengelar koalisi untuk memenangkan Kaji Solah menjadi Bupati Lamongan.